Anjoasio, sekarang aku akan ngebahas tentang hotel Bumiwieta yang pernah aku datengin dan aku nginep disana selama 2 hari 1 malam Perjalanan dari rumah aku tuh gak begitu jauh ya, sekitar setengah jam kalo naik angkot paling ya Tapi kalo naik mobil ini paling cuma 15 menit dan kalo macet ya bisa lebih lama sih dari Juanda Ini parkirannya lumayan luas sih menurut gue Tapi ya kalian kalo emang mau ke gedung agak sedikit jauh dan jalan kakinya lumayan sih kalo yang gak biasa Pertama kali aku masuk ke tempat hotelnya Disini tuh lagi ada Christmas karena aku kan datengnya tanggal 18 Desember Disini tuh ada rusa yang dikasih lampu-lampu gitu, bagus untuk spot foto Terus disini juga ada pernak-perniknya juga deket restorannya gitu deh Jadi buat nunggu-nunggu disini bagus buat spot foto juga Ini aku rangkum aja ya, jadi aku tuh dapet kamar agak sedikit lama ya, jam 4an kalo gak salah Jadi ini emang cukup lama sih nunggunya karena petugasnya baru ngebersihin kamar Terus ini peralatan mandinya disediain juga dari hotel Terus patafolnya juga lumayan bersih Kamar mandinya juga ya lumayan Cuma menurut gue lantainya agak sedikit basah ya, gue juga gak tau kenapa Ada air panas, ada air dinginnya juga Terus kamarnya ini lumayan sih kalo menurut gue Terus ini tempat tidurnya gue dapetnya yang besar Cuma sayang ini ada sedikit jamur di atas kamar mandi Tapi ya gak bocor sih Dan ini pemandangannya dari kamar gue Jadi kayak kafe-kafe gitu yang ada di depan lobbynya Jadi ini kamar yang ada di gedung baru Twin bed Dan kamarnya agak sedikit luas sih ya Jadi ada sedikit acara juga disini Dan menurut gue ini cocok untuk kalian yang satu keluarga di kamar gue Ada alesannya kenapa gue bisa nginep di hotel Bumi Wiyata ini Sebelumnya dengerin dulu ya vlog dari anak umur 5 tahun Selamat datang di hotel Bumi Wiyata ini Menurut gue itu jangan lupa like Nanti aku mau berenang Nanti aku mau berenang Nanti aku mau berenang ya Di menurut gue berenang itu Nanti kita nguntung aja Kesan-nya nanti aku udah bawa baju bansi sama baju kalo menang Kita coba Junggu beberapa saat lagi ya Kan emang kita datang ke hotel itu Besoknya ada pernikahan ya Dan kita bikin brother shower Dadakan buat calon pengantin Dibawa balon Dan ini kalian mesti harus punya nih Pompa balon Gampang banget untuk Pompa nya gak perlu pake mulut Dan kejadian ini tuh Bikin gue inget banget Karena kita buru-buru Tapi alhamdulillah Sebelum calon pengantinnya datang Udah jadi Yang bikin seru adalah Kerlap kerlipnya ini loh Jadi kalian mesti Punya juga nih Kerlap kerlip lampunya Dan akhirnya calon pengantin datang Tanpa tau Dia tepuk tangan tuh mau ulang tahun Pas liat Kamarnya dihias gitu Dia pengen nangis Karena Gak tau gitu kan Kalau kita tuh buru-buru Ke hotel Bukan buat berenang Tapi buat bikin Surprise bridal shower Cerita sedikit ya Jadi kita Tukan alesannya Ke Hotel duluan Karena pengen berenang Tapi sebenernya tuh Kita pengen hias kamar dulu Bikin bridal shower Maka dia gak nyangka banget Sampai terharu gitu Gue juga gak nyangka sih Pas gue rekam ini tuh Gue juga pengen nangis Ngeliatnya karena Wah Bikin orang bahagia tuh Seneng banget ya Ternyata Dan Ya Semoga ini berkesan Dan Bisa jadi kenangan juga sih Buat anaknya nanti Akhirnya Yang ditunggu-tunggu pun datang Berenang Udah berapa tahun Gue gak berenang Biasanya tuh gue berenang Cuma sayang banget ya Di hotel ini tuh Kolam berenangnya Gak cukup Buat tinggi gue Karena gue pernah di Hotel Royal Tulip Itu tingginya pas Dan gue bisa berenang Kesana kemari Ini tuh gue gak bisa berenang Jadi gue cuma di pinggiran doang Jadi ya itu tadi kan Kolam yang Dalam ini Buat kolam anak-anak Tuh ada dua Dan Ya Emang untuk anak-anak Dan itu ukurannya kan Emang cuma selutut doang ya Jadi Tapi Dengan pengawasan ya guys Kalau untuk anak-anak Kita gak tau Anak-anak nanti Kenapa Main di dalam situ Jadi mendingan Walaupun cetek Tapi tetap dilihatin Sama orang tuanya Abis berenang Apa yang akan kita lakukan Yaitu Makan-makan Lumpah ya guys Ini tuh Bener-bener Menurut gue Makanannya yang paling enak Karena kita lesehan Terus Duduk ngampar gitu Makan pake tangan Ala Indonesia Besok bangun jam 5 pagi Ya siap-siap Pack up Terus Tidur dulu Di tempat Tidafa Mereka setelah make up Baru aku gantian make up Sambil nerima Apa Nerima Jakarta Oke Rambut Mau dicatok Gitu deh Cuma gak tau Kalau misalnya ada Ya dicatok Kalau enggak Ya di Pake gituan Aduh Harusnya tidurnya gak boleh Malem-malem Biar pipinya Ngepem-mem Setelah Semalam Curhat ya guys Akhirnya paginya Jam Setengah 6 pagi Gue tuh udah jalan Dari hotel Ke gedung Dan ini lumayan Jalannya agak jauh Dan hotel Hotel gue kan Di gedung baru Jadi cukup jauh Menurut gue Jalannya Karena pegawainya itu Pada pake motor Untuk kesana kemarin Dalam hotel Sementara kan emang Gue juga gak Bawa motor Dan gak bisa naik motor Juga sih Setelah gue Ngambil snack Di gedung Gue balik lagi Ke gedung lama Di lantai 4 Gue mau Make up Dan ini Pemandangannya di balkon Jadi kamar suite itu Balkonnya itu Belangnya kolam berenang Dan menurut gue sih Ini bagus ya Cuma suite Jadi harganya Emang lebih mahal juga sih Kalau menurut gue Oke guys Sekian bahasan gue Tentang Review Nginep di hotel Bumi Wiyata Sebenernya gue tuh Ada voucher makan Di restonya Cuma Gak gue pake Karena udah terlalu Mepet Sama waktu Akat nikah Jadi Mudah-mudahan Gue bisa Nanti nyobain Restorannya Di Bumi Wiyata Gimana rasanya Menunya ada apa aja Nanti gue review ya Terima kasih Yang nonton Kamsahamida Nyongaseyo Terima kasih Terima kasih.